Intro Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Waspadalah terhadap kekecewaan Karena kekecewaan yang dibiarkan tinggal terlalu lama Itu bisa membuat kita menjadi orang yang putus asa Dan putus asa itu membahayakan kehidupan kita Kemarin saya membaca sebuah berita Ada seorang anak namanya Marlon Umur 11 tahun Dia menggantung diri Oleh karena kecewa waktu meminta sepatu Ia tidak mendapatkan sepatu dari mamanya Saudara ku Anak ini yang masih kelas SD Nekat membunuh dirinya karena kekecewaan Nah Marlon hanya satu dari antara banyak orang Yang tidak bisa memanage kekecewaan Kita semua dalam hidup ini Pasti akan dikecewakan Kita harus belajar bagaimana mengatasi hati yang kecewa Saudara ku tidak semua harapan kita menjadi kenyataan Dengar baik-baik Ketika apa yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan Kita harus belajar menerima kenyataan Bahwa tidak semua yang kita inginkan Akan kita dapatkan Ketika kita mempersiapkan diri dalam hidup ini Untuk bisa atau siap-siap dikecewakan Makanya waktu kita kecewa kita tidak akan pernah membiarkan kekecewaan tinggal terlalu lama Setelah itu saudara harus mencoba merasionalkan keadaan Kalau mama belum bisa memberikan uang untuk beli sepatu Ya maafkanlah karena memang tidak ada uang Tidak boleh dipaksakan Nah saya mau mengajak saudara Marilah kita belajar untuk menerima kenyataan Supaya hidup kita tidak dipenuhi dengan kekecewaan Carinya bagaimana? Hidupkanlah pengharapan saudara kembali Kalau hari ini belum ada Siapa tahu besok Tuhan menyediakannya Amin saudara ku Jangan mudah kecewa Jangan mudah kecewa